Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Rian Arot Channel Dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi mengenai klub selection yang akan ditampilkan oleh Konami pada hari Kamis 22 Oktober ya di PES Mobile 2021. Ini adalah klub selection yang pertama ditampilkan oleh Konami setelah update besar-besaran pada kemarin ya. Langsung saja kita menuju infonya ya Jadi untuk klub selection hari Kamis tanggal 22 Oktober di PES Mobile 2021 Konami akan menampilkan klub selection Barcelona dan Real Madrid ya. Kita akan bahas tuntas satu-satu pemain yang akan ditampilkan Konami ya. Yang pertama kita akan bahas mengenai pemain dari Barcelona ya Yang pertama adalah Lionel Messi Kita lihat ini ya. Lionel Messi sebelum di trainer ini adalah dengan rating 96 ya. Dia setelah di trainer dia akan menjadi 99 ya. Kalian bisa lihat ini sangat bagus sekali ya dribbling ya 99 semua ya Lionel Messi ini sering disebut playmaker kreatif ya karena dia bisa ditambahkan sebagai AMF juga sebagai RWF ya Selanjutnya adalah Antonio Griezmann ya. Antonio Griezmann ini sebenarnya ada seorang striker ya tapi oleh pelatih yang baru dia dipasang sebagai penyerang sayap atau LWF ya atau sering disebut sebagai sayap penjelajah ya di sebelah kiri. Kita lihat ya. Untuk level 1 dia 91 dengan level tendingnya ada 95 ya setelah di trainer ya. Kalian bisa lihat dia yang memiliki keunggulan di bola kontrol ya Selanjutnya adalah Sergio Busquets ya berposisi bagi DMF atau pemain jangkar ya atau gelandang bertahan atau bersih-bersih ya Level 1 91 dengan level tertinggi dia setelah di trainer menjadi 96 ya Dia bagus di take position Lepasnya juga bagus ya Kalian biasa lihat ini ya Selanjutnya kita akan beralih ke Pemain selanjutnya kita berada ke keeper yaitu Sterstagen ya Umur 28 tahun ya Level 1 91 dengan level tinggi setelah di trainer dia menjadi 95 ya Kalian bisa lihat nih di goalkeeping biasanya kalau seorang keeper ya 99 semua ya bagus ya Ini sering disiput Apa namanya keeper agresif ya Keeper agresif itu karena sering maju ke depan ya dia Jadi kalau ada serangan baik dia selalu memotong ya Selanjutnya beralih ke CB Jiratike ya Umur udah 33 tahun ya Menginjak masa tua ya Level 1 90 sedangkan level tinggi adalah 94 ya Kalian bisa lihat nih Sebagai back Dia bagus di defensive atau ball winning ya PK ini sering disebut back overlap ya Karena sering membantu ke depan ya Stamnya juga bagus Selanjutnya kita akan beralih ke CMF De Jong ya Masih muda 23 tahun asal Belanda ya Klub Barcelona ini Level 1 90 sedangkan level tinggi setelah di trainer ada 97 ya Kalian bisa lihat nih dibagi di tag positionnya bagus ya Ball control Nilo passnya bagus Loftep bassnya Ini sebagai gelandang orkestrator ya Atau penjaga tempo permainan Kalau di klubnya Barcelona Selanjutnya kita akan beralih ke pemain selanjutnya Kita beralih posisi ke Sergio Roberto ya RB ya Umur 28 tahun ya Level 1 98 ya Setelah di trainer ada 93 ya Ini sebagai back sayap menyerang ya Kalian bisa lihat nih Speed 89 setelah menyerang Berarti dia mengikut membantu serangan ke depan ya Kita akan beralih ke pemain selanjutnya ya Pemain terakhir Philip Kotinho ya Kemarin dipinjemkan ke Bayern München ya Sekarang kembali lagi ke Barcelona ya Umur 28 tahun ya Berkebangsaan Brazil Level 187 setelah di trainer menjadilah 93 ya Kalian bisa lihat Dia bagus di dribbling ya Berkontrol Take position dan balanya bagus ya Dipasingnya juga bagus ya Philip Kotinho ini sering didebut Pemain dengan nomor klasik ya Atau pemerintah kreatif ya Ini sebagai pengatur serangan ya Sekarang diubah menjadi AMF ya Dulunya ada LVF ya Nah selanjutnya kita akan beralih ke Hmm Klub Selection yang kedua yaitu dari Real Madrid Pemain yang pertama adalah KC Miro ya Berposisi sebagai DMF ya Atau pemain jangkar ya Kalau di Real Madrid ini sangat cocok dengan strategiknya Jidin Jidan ya Kita lihat ya Level 192 setelah di level tertinggi adalah 95 ya Dia ball winning bagus agresifnya bagus ya Bisi kontaknya bagus stamina bagus ya Setelahnya kita beralih ke striker ya Karim Benzema Karim Benzema umur 33 tahun Berkebangsaan Perancis ya Level 191 setelah di level tertinggi adalah 96 ya Kalian bisa lihat nih Finishing bagus Ball control bagus Karim Benzema ini ada striker Sering disebut dengan striker pemburu goal ya Jadi dia diam di depan Tugasnya hanya mencetak goal ya Kalau di Real Madrid ya Selanjutnya kita beralih ke back Center back Sergio Ramos Umur sudah 34 tahun ya Tapi masih oke ya Berkebangsaan Spanyol Level 191 dengan level tertinggi adalah 95 ya Setelah di trainer ya Kalian bisa lihat nih Headingnya bagus Jam Agretivitasnya bagus ya Sergio Ramos ini sering disebut dengan back overlap ya Ini ahli bola jauh ya Tembakan jarak jauhnya juga bagus ini Untuk serangan balik Over langsung ke depan ini bagus ya Selanjutnya kita beralih ke Toni Kroos Pemain berkebangsaan Jerman ya Umur Umurnya 30 tahun Level 191 Setelah di trail Dia akan menjadi 95 Kalian bisa lihat nih Di ball kontrolnya bagus ya Lopas Lopas Bagus ya Passingnya dia bagus Toni Kroos ini sering disebut Pemain orkestrator ya Atau penjaga tempuh permainan ya Kalau di Real Madrid Selanjutnya kita beralih ke Center back ya Rafael Farane Berkebangsaan Perancis ya Masih agak muda ya Umur 27 tahun ya Level 191 Sedang level tinggi Ada 96 ya Kalian bisa lihat nih Jamnya bagus ya Defense nya bagus ini ya Stamina speed ada ini ya Farane ini sering disebut dengan back pembangun serangan ya Ini ahli-ahli bulat jauh jadi Long-long pasnya bagus nih Selanjutnya kita berani ke keeper ya Tipuat Kortois ya Umur 28 tahun ya Perkebangsaan Belgia Level 190 Sedang level tinggi ada 94 ya Kita lihat ya Bagian quality pickingnya ya 98 ya 97 98 99 Lumayan bagus ya Untuk keeper ya Ini adalah keeper bertahannya Defensive Jadi dia akan bertahan Di area keeper Tidak maju kemana-mana ya Jadi dia penempatan posisi Untuk Seorang keeper di Real Madrid ya Setelahnya kita akan balik ke Valverde ya Masih mudah sekali ini Berkebangsaan Halo Pulau Bulau Uruguay ya Valverde ini pemain dari Uruguay Umur 22 tahun ya Level 188 setelah zahl diktenalım dia menjadi 95 ya Ini kalau pemain aslinya Kalau tidak di klub seleksion Masih goalball ini ya Speednya dia bagus ya Valverde ini tifel Gelandang bok to bok ya Jadi dia bisa membantu ke depan Bisa membantu ke belakang Selanjutnya untuk pemain yang terakhir Adalah finish sinus junior ya Pemain berkebangsaan Brazil Umur masih muda sekali 20 tahun ya Level 185 Sedangkan level tinggi ada 95 ya Dia di dribblingnya bagus ya Take positionnya bagus Dia punya speed dan akselasi yang bagus ya Dia ada saya penjelajah ya Di sebelah kiri ya Jadi ini ya untuk Klub seleksion yang akan ditampilkan Konami Pada hari Kamis 22 Oktober ya Di PES Mobile 2021 ya Yang akan ditampilkan Klub seleksionnya dari Barcelona dan Real Madrid ya Mungkin ini saja info Yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman ya Semoga bisa berguna Bagi para penggemar PES Mobile 2021 ya Tetap terus Pantau channel ini ya Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya Agar channel ini terus berkembang Terima kasih ya Jika ada saran dan komen Tolong tulis di kolom komentar ya Terima kasih Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih